Pendekar Misterius Jilid 5. Ang Jingkin menyentil beberapa kali di batang pedang itu hingga mengeluarkan suaranya ring, sahutnya, pedang ini memotong besi bagai rajang sayur, boleh lihat ini habis berkata, sekenanya ia tabas ke batang pohon di tepi jalan, pohon itu lebih besar dari paha orang, tapi pedang itu dapat menabas lewat, kemudian pohon itu baru ambruk ke samping. Tempat di mana pohon itu patah tampak halus bagai digergaji saja. Betapa terkejut dan kagumnya kekpang hingga mulutnya ternganga. Sementara itu asiu sudah mendusin, mereka makan sedikit rangsum, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Begitulah mereka terus mencari di pegunungan itu hingga tujuh hari lamanya, dalam pada itu banyak bahan obat-obatan berharga telah dapat dikumpulkan kekpang. Tapi ular dan buah yang mereka cari itu tetap belum diketemukan. Melihat waktu makin lama makin mendesak, jengkin menjadi gopoh. Sampai hari ke-8, mereka telah memasuki sebuah lembah sempit, di depan sana terdengar ada gemercitnya air, ketika maju lagi, ternyata ada sebuah tanah luas lapang, sebuah sungai kecil mengalir dengan airnya yang jernih. Melihat air, saking khasnya kekpang terus letakkan asiu ke tanah, ia sendiri berjongkok ke tepi sungai buat minum. Tapi baru beberapa hirupan air masuk perutnya, sekonyong-konyong-konyong-konyong ia berdiri dengan badan gemetar. Karuan jengkin terkejut, ia lihat sekejap saja wajah kekpang sudah biru gelap, tangannya menuding ke sungai dan mulutnya ternganga tak sanggup bersuara lagi. Ap, apakah air sungai berbisa? Tanya jengkin cepat. Tapi tubuh kekpang sudah menggelongsor jatuh di tepi sungai, ketika jengkin membaliki tubuh orang dan memeriksa urat nadinya, ternyata napasnya sudah putus. Sungguh susah dipercaya bahwa air sungai sejernih itu ternyata berbisa jahat luar biasa, saking terkejutnya sampai jengkin melupakan asyul yang ditaruh ayahnya ke tanah tadi sudah berlari-lari pergi memain sendiri dan ternyata tidak kembali lagi. Jengkin sendiri termangu-mangu memandangi sungai itu. Ia pikir dengan terbinasanya kekpang, kesukaran yang akan dihadapinya dalam usaha mencari QBWE COA ini tentu akan bertambah-tambah. Sedang jengkin berduka, tiba-tiba dilihatnya di dasar sungai itu ada segundukan batu berwarna yang tiba-tiba bisa bergerak-gerak. Malahan lantas ada lagi dua gundukan batu kecil lainnya ikut-ikut bergoyang, gundukan yang tadinya bundar lambat laun memanjang. Ketika ia tegasi, gundukan batu apa, hak kekatnya adalah tiga utas ular yang tadinya meringkuk di situ, sebab itulah tampaknya seperti gundukan. Melihat ada ular, cepat jengkin siapkan tiga buah BWE HOA piau, dan selagi hendak disambitkan kepada ular-ular itu, tiba-tiba dilihatnya ketiga ular itu di mana ekornya mengesot seakan-akan mempunyai sembilan ranting cabang, nyata itulah yang disebut QBWE COA atau ular sembilan buntut yang sedang dicarinya setengah mati, malahan sekali bertemu ada tiga jumlahnya. Karuan terkejut dan girang anjingkin, senjata rahasia yang sudah hampir disambitkan itu ia tarik kembali mentah-mentah, ia pikir orang kosen yang memberi petunjuk itu pernah bilang bahwa QBWE COA ini hidupnya selalu berdampingan dengan Cip Kim Ke, dan untuk menyembuhkan luka seng suami, kedua macam barang itu harus lengkap tak boleh kurang salah satu di antaranya. Jika sekarang juga ia timpuk mati ular-ular itu, lantas ke mana akan mencari buah Cip Kim Ke itu? Karena itu ia coba menanti dan curahkan perhatian atas gerak gerik ular-ular itu, ia lihat QBWE COA itu kemudian berenang ke hulu sungai, celakannya tiga membagi tiga jurusan. Tentu saja Jing Kim bingung, yang manakah yang harus dikuntiknya? Kalau ada Cip Kim Ke, tentu ada QBWE COA, tapi ada QBWE COA belum tentu ada Cip Kim Ke. Lalu di antara ketiga ular ini, yang manakah yang menuju ketumbuhan buah itu? Kalau yang dikuntiknya nanti ternyata menuju ke tempat yang tiada tumbuh Cip Kim Ke, bukankah akan beraber? Dalam keadaan demikian, ia benar-benar serba salah, sementara itu ular-ular itu sudah merayap makin jauh dan Jing Kim masih kebuah kan belum bisa ambil keputusan yang mana harus dikuntiknya. Pada saat itulah, tiba-tiba ia ingat pada si Asiu, ia menoleh, tapi bocah itu tiada bayangannya lagi, dalam kaget dan khawatirnya, cepat ia berteriak, Asiu, Asiu. Tapi meski sudah berulang kali ia memanggil, sama sekali tiada sahutan anak perempuan itu. Sungguh celaka baginya, Kek Pang sudah terbinasa, kini puterinya itu menghilang, Bagaimana nanti kalau pulang ia mesti menjawab pertanyaan orang-orang biaw di sana? Dan karena merandeknya itu, bila ia berpaling lagi, dua ular tadi sudah tak kelihatan lagi, hanya ketinggalan satu yang tampak terus berenang ke hulu sungai, kalau ular ini tak lekas dikejarnya, boleh jadi sebentar juga akan menghilang, dan ini berarti usahanya akan sia-sia belaka. Tanpa pikir lagi, segera ia berlari ke depan menyusur sungai mengikuti jejak sia-sia ular, tapi ia tak berani terlalu dekat, khawatir mengejutkan binatang itu. Ia menguntit dari jarak beberapa tombak jauhnya, sambil kadang-kadang berseru memanggil Asiu. Makin lama ia menjadi makin jauh menyusur sungai itu, dan akhirnya dapat diketahui sungai itu ternyata bersumber dari suatu gua. Ketika sampai di depan gua, ular itu terus merayap ke dalam. Sudah tentu anjing kim tidak tinggal diam, ia lihat gua itu cukup lebar, segera saja ia ikut masuk, ia pikir cip kim ko tentu tidak jauh lagi di situ, kalau sudah berhasil menemukannya, barulah ia akan mencari Asiu. Gua itu ternyata menembus ke suatu empang yang dikelilingi tebing-tebing curam hingga susah diketemukan orang luar. Di tengah-tengah empang itu menonjol di permukaan air sebuah batu besar dan di sela-sela batu itu tumbuh sebuah rumput yang aneh bentuknya, panjangnya ada satu meter, daunnya bundar berwarna ungu, di ujung. Rumput itu tumbuh satu buah sebesar kepalan dan berwarna kuning indah. Sesudah ular itu menyeberangi empang itu, kemudian merayap ke atas batu besar serta meringkuk di situ, hanya kepalanya menegak mengincar terus buah kuning yang besar itu. Jeng Kim yakin tentu buah itulah cip kim ko yang dicarinya, sungguh tidak tersangka olehnya bisa memperolehnya secara begitu mudah. Maka cepat ia siapkan sebuah bewe hoa piau, ia incar baik-baik kepala ular itu, jarinya mencentik, cepat buah hoa piau meluncur ke depan. Tampaknya sasaran pasti akan segera kena, siapa tahu dari samping tiba-tiba pun terdengar suara mendesingnya senjata rahasia, sebuah piau baja telah melayang tiba dan tepat membentur bewe hoa piau yang disambitkan ang jengkin itu hingga kedua senjata terpental jatuh semua ke dalam empang. Melihat piau baja itu datangnya sangat cepat lagi keras, jiptunya pun jarang terlihat. Ketika jengkin mendongak, tahu-tahu di bawah dinding tebing sana sudah berdiri empat orang berkedok yang berperawakan tidak sama. Melihat keempat orang itu, terkejut dan gusar jengkin, dengan suara benis segera ia membentak, sebenarnya siapakah kalian berempat? Kenapa kalian sedemikian keji terhadap kami suami istri, tapi toh secara sembunyi-sembunyi tak berani unjuk muka asli tiba-tiba seorang yang tinggi kurus diantaranya tertawa dibuat, Buat, sahutnya, bewe hoa siancu, kau toh cukup pintar, kenapa sekarang begini gebelet? Asal kau serahkan pedang hijau dan sapu tangan merahmu pada kami, betapapun besarnya urusan, bukankah lantas beres ya, kami hanya minta pedang hijau di tanganmu itu dan sapu tangan sutera merah di dalam bajumu itu kau serahkan, Lalu kami sudah di segala urusan, malahan kami bersedia membantu kau menangkap qbwe coa dan cip kim ko itu Untuk menolong jiwamu, tiba-tiba kawannya yang agak pendek ikut bicara Tapi kalau kau tetap ngotot, ha, tak perlu kami turun tangan, asal kami hancurkan cip kim ko ini, kemana lagi kau bisa mencari yang keduanya? Haha, terserah kau mau atau tidak kiranya anjing kin ini berjunuk bewe hoa siancu atau dewi bunga bewe, senjata rahasianya bewe hoa piau yang tunggal, Setiap kali dapat ditimpukan lima buah dan sangat jitu, kemahirannya yang lain adalah 36 jurus bewe hoa cuhoat, Ia adalah puterinya siang seetai hiap, bewe hoa siancu ang sanjiao Karena ancaman tadi, saking gusarnya ia membentak pula, coba katakan dulu siapa kalian berempat Kenapa perbuatan kalian mesti secara sembunyi-sembunyi begini bewe hoa siancu, nama kami tiada artinya untuk diketahui mu Ada lebih baik lekasan kau ambil keputusan saja sahut si jangkung tadi dengan tertawa Namun anjing kin tidak mudah diancam sambil bicara Ia sudah siapkan lima bewe hoa piau di tangannya, telinganya berkumandang apa yang pernah dikatakan suaminya Jing kin, sekalipun kita harus mati, jangan sampai pedang hijau dan sapu tangan merah ini jatuh di empat jahanam itu Maka sahutnya kemudian, baiklah nih, terima berbareng selesai ucapannya Tangannya mengayun, lima sinar terus meluncur ke depan Empat mengarah ke empat musuh, yang satu mengincar kiu bewe coa Sungguh sama sekali empat orang tidak menduga bahwa anjing kin ini berani bergurau dengan jiwa suaminya yang tinggal Senin Kemis itu Yaitu lebih sayangi kedua benda yang diminta daripada keselamatan seng suami Mereka bukan jago lemah, begitu nampak bewe hoa piau menyambar Tertiba, cepat mereka berkelit, tapi kepala ulari yang diarah itu dengan tepat sudah terkena bewe hoa piau satunya hingga wancur Dan begitu anjing kin samlitkan senjata rahasianya, segera orangnya ikut melompat ke depan, ke atas batu besar di tengah umpang itu Cepat ia samber ular mati itu, sekalian petik buah cip kim ko tadi Walaupun saat itu juga dari belakang terdengar suara menyambarnya senjata rahasia musuh Namun ia pun tidak pikirkan lagi, terpaksa hanya sedikit mengegos Tapi pundaknya lantas terasa kesakitan, ternyata sebuah piau baja sudah menancap di bahunya Dengan menahan sakit, jing kin masukkan ular mati dan cip kim ko yang berhasil diperolehnya itu ke dalam baju Habis itu cepat ia memutar tubuh, dengan sikap angkus sambil pegang terhunus di tangan Ejeknya kemudian, nah, kedua benda ini sudah berada di tanganku Apa maumu sekarang? Hahaha, tiba-tiba si jangkung tadi bergelap ketawa Memang benar kedua barang itu sudah kau dapatkan, tapi kenapa kau tidak tanya dirimu sendiri Dengan kepandaian suami istri kalian tak mampu menandingi kami berempat Kini kau berada sendirian, dapatkah kau selamat tinggalkan tempat ini Jing kin menjadi terkesiap, ia pikir memang benar juga gertakan orang itu Selagi dirinya terluka lagi, terangpakan ungkulan melawan keroyokan mereka Dalam gugupnya, cepat ia cabut piau yang masih menancap di pundaknya itu dan hendak dilempar ke tanah Tiba-tiba sekilas dapat dilihatnya pada senjata rahasia itu terukir dua huruf kecil sekali Hati jing kin tergirak, ia pikir kalau di atas senjata rahasia itu ada tulisannya Tentu itu nama atau tanda pengenal si pemiliknya Cuma sayang kedua huruf kecil itu sangat lembut ketika ia hendak menegasi lebih dekat Sekonyong-konyong-konyong-konyong sebuah piau baja menyamber datang pula Kering, dengan tepat membentur piau yang dipegangnya, syukur tidak sampai terjatuh Sudah berulang kali anjing kin diserang oleh senjata-senjata rahasia seperti itu Tapi sebegitu jauh ia belum mengetahui jelas siapa di antara empat orang itu yang menyambitkannya Ketika tangannya kesemutan karena benturan piau yang dipeganginya itu Segera ia sadar tentu si empunya kuatir rahasianya terbongkar oleh kedua huruf itu Cepat ia masukkan piau yang ditangkapnya itu ke dalam baju Berhubung kejadian itu, rupanya di antara empat orang itu lantas terjadi perdebatan Satu di antaranya tiba-tiba bisik-bisik pada si jangkung Tapi si jangkung rupanya tidak setuju hingga beberapa kali mereka tarik urat Saling tidak mau mengalah diam-diam anjing kin mengamat-amati orang berkedok itu Ia menduga tentu itulah si pemilik piau Orang ini berperawakan sedang, tiada tanda-tanda istimewa Pula berkedok, menjadi susah dikenali Sesudah berdebat sejenak, rupanya si jangkung mendapat suara lebih banyak Maka sekali ia memberi aba-aba, segera empat orang terpencar mengepung anjing kin Di tengah-tengah empang di atas batu besar itu, jarak mereka hanya terbatas oleh air empang Jauhnya kira-kira lebih dua tombak Hendak meloloskan diri dari kepungan rasanya tidaklah mudah Tapi sehabis empat orang itu berpencar mengambil kedudukan mengepung di pinggir empang sana Mereka pun tidak lantas membuka serangan Melainkan terus duduk anteng di tempatnya masing-masing Jangkin menjadi heran, tapi ia pun tak berani sembarang bergerak Ia ingin tahu dulu apa yang dikehendaki musuh-musuh itu Tapi sudah lama, masih empat orang itu berdiam saja Tiba-tiba tergerak pikiran jangkin Ia insaf orang sengaja mengepungnya di tengah empang itu Dengan begitu akhirnya ia sendiri akan menyerah tak berdaya Namun ia pantang menyerah Ia coba tunggu kesempatan dan berharap bisa terjang keluar Ia bertahan sekuatnya, dan tunggu menunggu demikian Ternyata berlangsung sampai tiga hari tiga malam Selama itu boleh dikata anjing kin tidur saja tidak berani Kewatir kalau mendadak di serbu keempat musuh itu Sampai esok hari keempat, ia sudah terlalu letih, lapar dan dahaga Sebaliknya keempat orang itu senaknya mengeluarkan rangsum mereka dan memakannya dengan nikmat Mulut mereka sengaja berkecap-kecap hingga mengeluarkan suara Seakan-akan orang kelaparan ketemukan makanan Karuan tidak buatan gemasnya anjing kin Sedapat mungkin ia tahan selera yang terus memuncak Ia pura-pura melengos ke jurusan lain tak mau menatap musuh Bwe Hoa Sian Chu Tiba-tiba satu di antara empat orang itu berseru Sudah tiga hari kau bertahan Rasanya tiga hari lagi kau pun takkan bisa lolos Biasanya kau sok pintar Kenapa sekarang begini bandel jing kin Tahu maksud orang tetap mengincar kedua barang miliknya itu Tapi meski ia benar-benar serahkan barang-barang itu Serupa saja jiwanya tak terjamin mengingat kekejaman musuh-musuh itu Maka ia hanya tertawa dingin tanpa gubris Haha, Bwe Hoa Sian Chu, nih, makan sedikit seru si jangkung tadi Berbareng itu sepotong siopia terus dilemparkan ke arahnya Sesungguhnya anjing kin sudah terlalu lapar Tanpa kuasa ia ulur tangan hendak menyanggapi makanan itu Di luar dugaan Kero melempar si jangkung itu memakai tenaga efek Ketika sampai di dekat anjing kin Mendadak makanan itu bisa memilu ke samping terus nyempelung ke empang Maka tertawalah keempat orang itu bergelak-gelak dengan senangnya Sebaliknya anjing kin malu dan murka Kalau tenaga mengizinkan Segera ia bermaksud menuruk maju buat adu jiwa Sementara itu didengarnya si jangkung itu berkata lagi Bwe Hoa Sian Chu, di tempat begini kau masih berlagak Makanan demikian kau tidak doyan Tunggulah nanti pulang ke rumah nenekmu minta disusui Hahaha habis tertawa, ia berjongkok Dengan tangannya ia mengeruk air empang yang jernih itu buat minum Tiga hari yang lalu anjing kin telah menyaksikan kekpang terbinasa Sebab minum air sungai yang beracun itu Kini melihat orang juga minum air sungai Pula ketiga kawannya juga akan menirukan si jangkung Diam-diam hatinya bersyukur musuh-musuh itu mencari kematian sendiri Dan memberi jalan hidup bagi dirinya Dalam saat demikian, sinar matanya terus menatap orang berkedok Yang berdebat dengan si jangkung tadi Ia lihat orang ini tidak gunakan tangannya mengeruk air Tapi berjongkok sambil sedikit menyingkap kain kedoknya Dengan mulutnya akan menghirup air empang itu Sekilas jing kin mengenali separuh muka orang itu Seketika kepalanya seakan-akan pening Serunya tak lampias Keparat si cu, ki Kiranya kau adanya mendadak orang yang dikatakan si cu itu terkejut Belum sampai air menempel mulut Cepat ia melompat mundur dengan tertegun Sedang tangan anjing kin terus menuding orang dengan gemetar Tapi tak sanggup buka suara Pada saat itulah Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan berulang-ulang Dari ketiga orang yang lagi minum tadi Lalu bergedebu keroboh ke tanah kulit badan mereka Seketika berubah biru gosong Lalu tak berkutik pula Nyata mereka pun binasa oleh racun air sungai Seperti halnya kek pang diam-diam Jing kin menyesal terburu napsu bersuara Kalau tadi diam-diam menanti Bukankah jahana misi cu itu pun tak terluput Dari kematian Dan kini manusia itu sudah lantas Angkat langkah seribu melihat Kawan-kawannya sudah terbinasa Hati anjing kin merasa lega sesudah ketiga musuh sudah mati dan seorang lagi lari terbirit-birit Ia hitung-hitung masih ada waktu belasan hari dari janjinya dengan seng suami dan dapat membawa kembali mpedu QBWE COA dan Cip Kim Ko Untuk menolong jiwanya, sungguh ia tidak pernah membayangkan akan begini mudah menyelesaikan kepungan musuh tadi Saking girangnya, belum lagi ia berbangkit Tiba-tiba matanya serasa gelap, orangnya pun jatuh pingsan di atas batu itu Dalam pada itu, mengenai diri si Asiu yang ditinggalkan sendiri dan terlupa itu Dasar kanak-kanak, ketika tiba-tiba dilihatnya ada seekor kelinci putih dengan kedua matanya yang merah bundar di dalam semak-semak rumput lagi memandang padanya Ia menjadi sangat tertarik, tanpa bilang-bilang lagi ia terus memburu ke arah kelinci itu Binatang itu rupanya binal juga, ketika melihat si bocah mendekati Ia tidak lari, sebaliknya mengeluarkan gerak-gerik yang menggoda hingga makin mengembirakan hati Asiu Dengan tertawa-tawa ia berjongkok terus hendak menangkap kelinci itu Tapi sedikit binatang itu melompat, tangan Asiu yang kecil telah menangkap tempat kosong Kelinci itu tidak lari terus, tapi masih menggoda pula dengan berbagai macam mimik Tentu saja Asiu semakin getol, ia memburu dan menangkapnya lagi Namun luput pula, dan begitulah seterusnya hingga makin lama makin jauh Asiu bergurau dengan kelinci putih itu, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa saat itulah Ayahnya Kek Pang telah menemui ajalnya meminum air beracun Maka tanpa merasa Asiu telah mengejar kelinci itu sampai beberapa li dan memasuki sebuah lembah yang di kedua tepi dinding tebing curam Makin jauh jalan makin lika-liku, tapi ia masih terus mengudak Maka tanpa merasa hari pun mulai gelap, perutnya berasa lapar Barulah sekarang Asiu ingat pada ayah dan bibi jingkoh Ia mulai bingung dan khawatir, segera ia bermaksud kembali ke jalan semula Tapi makin putar makin kesasar, hari pun makin gelap hingga berulang kali ia jatuh bangun Saking letihnya ia merebah sekenanya di tanah dan pulas Besok paginya, ia berlari-lari lagi hendak pulang kembali Tapi sudah kian kemari masih belum ketemukan jalan yang betul, sampai kelaparan Lalu ia petik buah-buahan yang diketemukan dan dimakan sekedarnya Keadaan begitu sampai beruntun tiga malam Baiknya di malam hari, karena dadanya memakai kalung permainan mutiara yang memancarkan cahaya terang Maka ia masih bisa berjalan dengan bebas Namun begitu, untuk jarak jauh, juga kegelapan belaka yang tertampak Lama-lama Asiu menjadi ketakutan dan duduk di tanah sambil menangis Tidak lama, tiba-tiba didengarnya dari jauh ada suara tindakan orang yang sedang mendatangi Mula-mula Asiu menyangka itulah ayahnya Cepat ia berhenti menangis sambil mendengarkan Dan memang benar suara tindakan orang Saking girangnya ia terus meloncat bangun sambil berseru Ayah, jingkoh, aku berada di sini Kemanakah kalian? Asiu sendirian menjadi ketakutan selesai Ia berkata, orang itu pun sudah mendekat Ketika Asiu menengadah, tanpa merasa ia mundur beberapa tindak Ternyata yang datang ini bukan ayahnya Bukan lagi jingkoh tapi seorang lelaki bangsa Han yang berusia tahun 1930-an yang tampaknya linglung Ketika tiba-tiba melihat Asiu, orang itu terus menubruk maju dan Asiu dipondongnya tinggi-tinggi sambil menggumam sendiri Oh, jingkin, jingkin, sesungguhnya aku tiada maksud mencelakai Ketika Asiu menjadi bingung mendengar rocehan yang tak karuan jun terungannya itu Ia lihat mata orang mengembang air mata Dalam hati kecilnya menjadi heran Apakah orang ini juga kesasar jalan? Maka menangis Dasar kanak-kanak, segera ia pun menanya Toh Aceh, kenapakah kau menangis? Apakah kau kesasar? Jangan khawatir, sebentar kalau ayah di dan jingkoh sudah datang Nanti kita bersama-sama pergi pulang Mendengar nada suara Asiu ini Seketika orang itu tercengang Dengan teliti ia mengamat-amati Asiu sejenak Mendadak katanya Eh, kau bukan Sian? Anak siapakahkah sebaliknya Asiu bertambah heran Sahutnya Hi, kau pun kenal Enci Sian? Aku adalah kawan baiknya dan kelak akan datang memain ke rumahnya Demikian jingkoh berkata padaku Siapa namamu? Tanya orang itu dengan wajah berubah Asiu, ayahku bernama Kek Pang Sahut si darah cilik Hektometer, kiranya anak diau Benda di depan dadamu itu Dari mana kau dapatkan jengek orang itu mendadak Asiu tidak tahu akan perubahan air muka orang Maka sahutnya wajar saja Jingkoh yang memberikan padaku Jingkoh siapa bentak orang itu Berbareng tangannya mengulur terus hendak menarik kalung mutiara yang dipakai Asiu itu Jangan kau merebut barangku teriak Asiu sambil tangannya yang kecil memegangi kalungnya kencang-kencang Tapi sekali tangan orang itu mengipat Kontan Asiu terlempar jatuh Kasihan bocah sekecil itu Tentu saja tidak tahan oleh sengkelitan itu Ia jatuh kesakitan hingga pingsan Orang itu tertegun sejenak Tapi segera berjongkok hendak mengambil mutiara dari kalung yang dipakai Asiu itu Tak, terduga Baru saja tangannya menyentuh mutiara itu Tahu-tahu pergelangan tangannya seakan-akan terjepit sesuatu Ketika ia menunduk Ia menjadi terkejut sekali Ternyata pergelangan tangannya seperti kena dipegang oleh tangan seseorang Cuma tangan itu seakan-akan bersisik yang tumbuh di atas kuku jarinya Tenaga cekalan itu demikian besarnya hingga bagai tanggam Sampai setengah tubuhnya ikut kesemutan kaku Orang itu sendiri tidak rendah ilmu silatnya Tentu saja ia terkejut Cepat ia berpaling Maka terlihatlah ada seorang tua pendek gemuk merebah telentang di tanah Orang ini tubuhnya pendek Wajahnya jelek Malahan mukanya seperti bersisik pula Sebaliknya kedua lengannya panjang luar biasa melebih badannya Kalau berdiri Boleh jadi kedua tangannya itu akan menyentuh tanah Sepasang matanya menyorotkan sinar berkelip-kelip Rambutnya serautan bagai rumput kering Manusia aneh semacam demikian Sungguh jarang terlihat Siapa kau bentak lelaki pertama tadi? Dan kau sendiri siapa balas orang aneh ini? Aku si cu bernama Hangtin Orang dari Tionggoan Sahut laki-laki itu Ya, aku sudah menduga kau bukan orang biau kami Tak nanti mereka berjiwa rendah seperti kau Jenge kakek aneh itu Sambil berkata Cu Hangtin itu merasa genggaman tangan kakek aneh itu bertambah kencang Hingga tulang tangannya kesakitan luar biasa Walaupun orang itu tampak merebah saja Tapi terang memiliki luakang yang tinggi Dalam gugupnya ia menanya lagi Sobat, selamanya kita tiada kenal Kenapa kau mencari setori pada aku? Dan permusuhan apa darah cilik itu dengan kau? Kenapa kau hendak mencelakainya sahut orang tua itu dengan bengis? Cu Hangtin menjadi bungkam Selang agak lama Barulah ia berkata Darah cilik ini tiada permusuhan apa-apa dengan aku Tapi mutiara yang berkalung di lehernya ini justru adalah milik seorang musuhku yang besar Haraplah kau lepaskan aku Nanti kututurkan yang jelas Kiranya Cu Hangtin yang masih muda ini memang sama orangnya dengan Cu Hangtin pada permulaan cerita ini Tak kala mana ia belum menjadi tosu Ilmu kebutnya Ke Lohut Hoat juga belum terlatih Jadi ilmu silatnya masih belum tergolong tinggi Walaupun begitu Sekali cekal telah dibikin tak berdanya Seperti sekarang ia diperlakukan si orang aneh ini Selamanya belum pernah dialaminya Sebab itulah Ia dan Pisyasat memakai permohonan dengan kata-kata halus Betul juga kakek aneh itu terbujuk Ia kendorkan cekalannya dan berkata Baiklah, coba apa yang bisa kau terangkan Di luar dugaan Cu Hangtin terus melompat mundur jauh-jauh Habis itu tanpa berpaling lagi terus lari dalam kegelapan Tentu saja kakek aneh itu sangat gusar Ia mengaum keras hingga mengema jauh di lembah Ia coba berdiri Tapi kakinya terlalu lemas Kembali ia jatuh di tanah Saking gemasnya kedua tangannya yang panjang besar itu Memukul tanah berulang-ulang hingga menerbitkan suara keras Tampaknya percuma saja ia memiliki ilmu kepandayan tinggi Karena kedua kakinya lemas bagai tak bertulang Sama sekali tak bisa berjalan Sesudah berteriak-teriak aneh beberapa kali Lalu ia merangkak ke samping Asiu Waktu itu Asiu telah siuman kembali Ia menangis pula sambil merintih kesakitan Jangan takut, nak, Jahanam itu sudah kusir Kata kakek itu sembari mengamat-amati Asiu Lalu tanyanya pula Kau tinggal di gua mana ketika Asiu melihat orang yang berada di hadapannya Sedemikian luar biasa Hampir-hampir ia menjerit kaget Namun kakek aneh itu telah menghiburnya lagi Lambat laun Asiu menjadi berani Sahutnya kemudian Aku tinggal di Tiok Teng Tong Hi, orang Tiok Teng Tong seru kakek itu Seperti sangat senang oleh keterangan Asiu itu Pernah kau mendengar cerita bahwa Tiok Teng Tong itu Ada seorang aneh yang bernama Loliong Tau Yang telah diusir ke gunung Dan kemudian telah menghilang ia merandek sejenak lalu Dengan menghela napas ia menyambung pula Tapi, ah, kau masih kecil Tak mungkin kau mengetahuinya Ya, ya, aku pernah mendengar Kata Asiu tiba-tiba Pernah ayah bercerita bahwa Enchim Teng Kiu tetangga telah melahirkan seorang bayi aneh yang bersisik Dan kedua lengannya panjang luar biasa Sebaliknya kaki lemas bagai tak bertulang Enchim Teng Kiu tak berani bilang pada orang lain Kuatir kalau orang menyangka bayi itu adalah siluman Maka diam-diam membesarkannya sampai tujuh tahun Akhirnya telah diketahui orang luar dan diusir pergi ke gunung Anak itu dipanggil Loliong Tau Kata ayah, diam-diam ia malah bersahabat dengan Loliong Tau itu Maka ia pun tidak pernah ceritakan pada orang lain Hi, ayahmu bernama Kek Pang bukan seru kakek aneh itu dengan girang Ya, ya, betul, sahut Asiu Ah, kiranya kau putri Kek Pang Kata kakek aneh itu sembari merangkul Asiu dengan mesra Baik-baik kahayahmu Baik, sahut Asiu mengangguk Kami bersama-sama berburu ke gunung ini Aku menguber seekor kelinci hingga terpencar dengan dia Dan di mana Enchim Teng Kiu tanya si orang aneh lagi Entahlah, mungkin sudah meninggal, sahut Asiu Orang itu menghela nafas terharu Katanya kemudian, Asiu, akulah Loliong Tau yang diusir para tetangga ke gunung itu Mata Asiu membelalap aheran Katanya kemudian sambil menggeleng kepala Bukan, bukan Kata ayah, sesudah Loliong Tau masuk gunung Ia telah berubah seekor siluman naga yang mempunyai kepandayan luar biasa Ya, Loliong Tau memang berkepandayan tinggi Lihatlah Asiu, kata orang itu sambil lulur sebelah tangannya mencengkeram sekenanya satu pohon kecil di sampingnya Maka terdengarlah suara krak-rak Batang pohon itu telah kena dipatahkan mentah-mentah Hebat sekali, Loliong Tau Marilah kau ajarkan kepandayan demikian padaku Seru Asiu terkesima oleh tenaga luar biasa Loliong Tau itu Kau adalah puterinya sobatku Kekpang Tentu saja aku akan mengajarkan kepandayan kepadamu Sahut Loliong Tau Marilah kau ikut padaku habis berkata Sekali menggelundung Cepat sekali ia telah merangkak pergi jauh Lekasan Asiu menyusulnya berlari-lari Tidak iamah mereka telah memasuki sebuah gua batu yang di luarnya teraling-aling dua buah batu seakan-akan daun pintu buatan alam Dalam gua itu ternyata penuh beraneka batu-batu hiasan dinding hingga bersinar gilap ketika tersorot cahaya mutiara di kalungnya Asiu itu Karuan bocah ini kegirangan Ia bertepuk-tepuk tangan gembira Lihatlah lukisan di dinding itu kata Loliong Tau Ketika Asiu berpaling ke arah yang ditunjuk Ia lihat dinding batu itu halus licin selebar lebih dua tombak dan terukir tujuh orang dewasa Ada yang berduduk, ada yang berdiri, yang berjongkok, yang merebah, macam-macam Di bawah ukiran orang-orang besar itu, di bawahnya ada lagi ukiran yang lebih kecil dan semuanya dilukis dalam berbagai gaya yang tidak sama Malahan ada lagi catatan-catatan dengan huruf-huruf kecil Apakah itu, Loliong Tau tanya Asiu Entah, sahut si orang tua, aku sendiri pun tidak tahu Secara tak sengaja aku terluntang-lantung sampai di sini Lalu tinggal menetap di sini sampai dua tahun Sesudah memperoleh api, barulah mengetahui di dinding situ ada lukisan Saking iseng, aku menirukan gaya gambar-gambar itu Beberapa tahun kemudian, di luar dugaan sekali ayun tangan Aku telah bisa patahkan satu pohon Kalau sekarang kau ikut aku tinggal di sini Bukankah juga dapat mempelajari ilmu kepandayan hebat ini dengan ragu-ragu Asiu memandangi dinding itu Tiba-tiba sahutnya, Loliong Tau, ayahku hendaklah dicari kemari Biar kita bersama-sama mempelajari ilmu kepandayan hebat ini Bukankah lebih baik ya, tentu saja lebih baik, sahut Loliong Tau Tapi pegunungan seluas ini, Loliong Tau sendiri tak bisa berjalan Kemana harus mencarinya Asiu Takruwe lagi Ia lihat gua itu sangat menarik Maka ia tinggal di situ bersama Loliong Tau dan tanpa merasa 12 tahun sudah lampau Selama itu, seperti halnya Loliong Tau Setiap hari Asiu menirukan gaya lukisan di dinding itu untuk belajar Lama-lama tubuhnya menjadi enteng Tenaganya besar luar biasa Nyata kemajuannya tidak terhingga Sudah tentu Asiu senang sekali Namun demikian, sebab apa dan ilmu kepandayan apa yang dipelajarinya itu Sama sekali ia tak mengerti Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa lukisan-lukisan yang terukir di dalam gua itu Sebenarnya adalah dasar-dasar latihan wekang yang maha tinggi tinggalan Siaoyang Chinjin Di zaman dahulu yang sudah lenyap dalam dunia perselatan itu Yaitu yang disebut Siaoyang Citkay atau tujuh kunci dasar latihan Siaoyang Siaoyang Chinjin itu asalnya adalah seorang tukang kayu Tanpa sengaja di pegunungan sunyi diperolehnya satu kitab wekang yang mujijat Dengan giat ia melatih diri beberapa puluh tahun hingga menjagoi dunia perselatan pada zamannya Ketika merasa hidupnya tiada tandingnya lagi Ia telah menyepi keda gerah biau serta tinggal di dalam gua ini Di sini ia menciptakan lagi ilmu wekangnya yang meliputi inti sari dari cabang-cabang ilmu silat lain dan diberi nama Siaoyang Citkay Setiap kunci itu punya 7x7 gerakan Maka seluruhnya menjadi 7x7x7 sama dengan 343 gerak tipu Ketika hari tuanya ia telah mengukir hasil karyanya itu di dinding gua Lalu tinggal pergi menghilang tak ketahuan rimbanya Sungguh sama sekali tak terduga bahwa ilmu luar biasa yang hanya didengar orang buling Tapi belum pernah dilihat itu Kini bisa diperoleh seorang biau yang aneh dan cacat serta anak perempuan yang sepele Kecerdasan asiu sudah terang jauh melebih loliong tau Tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dan bimbingan orang pandai Serupa saja Ia pun tak paham di mana letak rahasia ajaran menurut lukisan itu Namun begitu, berkat kegiatannya selama 12 tahun Beberapa bagian kepandaian Siaoyang Citkay itu pun dapat diperolehnya Dan sedikitnya sudah setingkat dengan jago silat kelas tinggi umumnya Tahun itu ia baru menginjak umur 15 Namun cantiknya sudah kentara lain dari yang lain Karena bertahun-tahun Tinggal di gua pegunungan Pakaian yang dikenakan telah berganti dengan kulit binatang Namun begitu makin menggeirahkan bagi siapa yang melihat akan gadis jelita ini Berbareng dengan makin bertambah usianya Urusan yang diketahuinya pun bertambah banyak Pengawasan loliong tau kepadanya pun tidak keras lagi Sering kali ia pergi ngelayap jauh tinggalkan gua itu sampai beberapa hari lamanya Suatu hari, sudah 3-4 hari ia tinggalkan loliong tau Ia terus menuju ke depan Tiba-tiba teringat olehnya tempat tinggal ayahnya adalah tiok tengtong Lalu dimanakah tempat itu Kalau ketemukan orang, bukankah bisa menanya Dan betapa baiknya kalau bisa pulang menyambangi orang tua Setelah mengambil keputusan itu Segera ia percepat langkahnya ke depan Sampai hari hampir petang Dari jauh tiba-tiba dilihatnya ada asap Seperti mengepul dari cerobong rumah penduduk Tak lama lagi, dilihatnya di tepi jalan ada 4-5 orang lagi merubungi segundukan api unggun dan sedang makan rusak panggang Melihat orang, tentu saja asio bergirang Sesudah dekat, ia lihat seluruhnya ada 5 orang Tiga di antaranya laki-laki berwok semua dan lainnya Yang satu adalah wasio gendut Sedang satunya lagi seorang lelaki kurus kecil Para paman, pergi ke tiok tengtong harus sambil jalan Mana segera asio menanya Rupanya kelima orang itu rada kaget ketika mendadak mendengar suara teguran orang Mereka menoleh berbareng Dan mereka menjadi tercengang Demi melihat seorang gadis jelita berpakaian kulit binatang telah berdiri di situ Namun sejenak saja Satu di antara laki-laki berwok itu terus bersiul panjang Seperti lelaki bangor umumnya Eh, alangkah manisnya nona cilik ini Dari manakah kau darah cantik Segera kawannya menggoda Ah, kau ini Orang menanya kau Sebaliknya kau meneguh ujar temannya yang satu lagi Sebagai seorang gadis yang masih hijau Sudah tentu asio tak paham kata-kata orang yang bersifat rendah Ia masih menantikan jawaban orang sambil membetulkan sedikit pakaiannya Ketika tanpa sengaja mutiara kalungnya itu tertarik keluar hingga memancarkan sinar gemilapan Kelima orang itu menjadi curiga Hi, mutiara mestika seperti ini Masakan di jagad ini ada dua butir seru satu di antara lelaki berwok tadi Mana bisa ada dua butir sahut si lelaki kurus kecil tadi dengan suaranya yang banci Lihatlah untayan kalungnya itu begitu indah buatannya Kalau bukan bikinan Ong Lotau Tukang emas kenamaan di tiang sah yang terkenal itu Siapa lagi mampu membuatnya Hai, anak darah Di mana Ang Jin Kin berada Lekas kau mengaku bentak si Hwasyo gendut mendadak Asio menjadi bingung Ia tidak mengerti mengapa kelima orang itu sedemikian garang kepadanya Ia hanya mengulangi nama Ang Jin Kin yang ditanya itu Ia pikir nama ini seperti sudah dikenalnya Tapi siapa dan di mana ia tidak ingat Karena itu, dengan membelalak ia pandangi pada hari gemuk itu Mendadak Hwasyo itu putar-putar tongkat paderinya Hingga mengeluarkan angin Lalu bentaknya lagi Haiyo, anak darah Lekas katakan yang benar Di mana adanya Ang Jin Kin Hai Hwasyo gede Tiba-tiba si lelaki kurus kecil itu menukas Caramu begini dan potonganmu bagai raksasa Apa takkan bikin takut darah jelita ini ya Ya, daripada suyuh cahe kecut Macam orang sakit TBC seperti kau Masih berani kau berlagak Apa sahut si Hwasyo tak mau kalah Karuan lelaki kurus kecil itu menjadi gusar Kiranya ia berjuluk Im Su Suu Chai Atau si sastrawan akhirat Walaupun datang berombongan dengan Hwasyo gemuk Yang bergelar tiapisian su itu Namun dalam hati mereka sebenarnya saling iri dan bermusuhan Karena kena biolog-olog Tentu saja menjadi murka Lihatlah ketiga saudara si Tio Keledai gundul ini yang mencari gemuk Bukan aku LM Su Suu Chai Swe Hiyangang yang tidak kenal sobat Seru lelaki kurus itu kepada tiga kawannya yang berwok itu Lalu ia berpaling kepada tiapisian su dan mendamprat Baiklah, hari ini biar aku memberi hajaran kepada Keledai gundul Supaya kau kenal lihainya orang si Swe Bagus Biar aku pereteli juga tulang ulangmu yang terbungkus kulit melulu itu teriak tiapisian sumurka Ketiga lelaki berwok itu tidak melerai Sebaliknya mereka mundur semakin jauh supaya mereka berkelahi lebih bebas Namun begitu, entah sengaja atau tidak Mereka seakan-akan mengurung Asyu di tengah-tengah Asyu sendiri terlanggar kolenggo melihat kelima orang itu saling bertengkar sendiri Ia lihat tiapisian su tinggi besar bagai raksasa Sebaliknya si Im Su Suu Chai itu kurus kecil Keduanya terang tak setanding Namun dasar masih kanak-kanak Ia menjadi ketarik akan perkelahian yang bakal terjadi itu Kiranya datangnya kelima orang itu memang bukan tiada maksud tujuan Mereka sama-sama hendak mencari jejaknya seseorang Cuma satu sama lain hanya lahirnya saja akur Dalam batin setiap waktu bila perlu tidak segan-segan menjenggal pihak lain Ketiga lelaki berwok itu terkenal di daerah Hun Lam dengan julukan Tian Lam Sensei Atau tiga singa dari Hun Lam Selatan Yang tertua bernama Tok Jiao Se Tio Jiang Singa bercakar tunggal Kakak kedua bernama Kyute Se Tio Seng Singa berkepala sembilan Dan yang terakhir ialah Cui Se Chu Tio Sia Singa mabuk Kini melihat S.W.E. Hyang Ang akan saling gebrak dengan tiapisian su Kebetulan malah bagi mereka Maka sengaja menonton akan menarik keuntungan dari pertengkaran kedua orang itu Sementara itu tiapisian su sudah membentak Nah, Si Ucai Setan Madat Lepas keluarkan senjatamu Supaya orang tidak mengatakan Aku menghina seorang setan kurus Macamu ini melayani keledai gundul seperti kau Kenapa perlu pakai senjata sahut Im Su Su Ucai S.W.E. Hyang Ang dengan tertawa dingin Berbareng itu, pukulan pertama terus dilontarkannya mengarah dada lawan Bagus, biar aku mengalah tiga serangan padamu Sambut tiapisian su dengan lincahnya Tubuhnya yang gede gemuk itu telah memutar ke samping dengan cepat Sambil tongkatnya diangkat tinggi-tinggi Betul juga ia tidak balas menyerang Asiu menjadi senang melihat pertandingan telah dimulai Ia lihat Kero menghindar si Hwasyo gendut itu tidak terlalu pintar Kalau saja Im Su Su Ucai itu terus menubruk maju dan menyusuli hantaman Pasti ia takkan dapat menghindarkan diri Apa yang dipikirkan oleh Asiu ini adalah ilmu silat tertinggi dalam Siaoyang Cipke yang lihai Tentu saja hal mana tak mungkin diketahui Im Su Su Ucai Dan karena serangan pertama tak kena Segera Im Su Su Ucai melontarkan serangan kedua Ketika melihat tenaga serangan sekali ini tidak terlalu keras Tiapisian su bermaksud membiarkan dirinya dihantam dengan menggunakan ilmu ngetang Tapi sekilas dapat dilihatnya pada telapak tangan lawan penuh berduri kecil-kecil dan tajam dengan warna merah tua Ia menjadi terkejut dan lekas mundur ke belakang Tapi dengan tertawa aneh sekali Lagi-lagi Im Su Su Ucai merangsang maju dan sebelah tangannya menggaplok lagi Ke atas kepala Ho Su yang gundul Belum lagi tiapisian su berdiri tegak Tiba-tiba melihat serangan orang yang sayut-sayut membawa angin yang berbau busuk Maka insya Allah dia kalau telapak lawan tentu berbisa Kalau sampai kena berkenalan dengan tangan orang Pasti kepalanya akan berlubang seperti sarang tawon oleh duri-duri di tangan orang Maka tak terpikir lagi olehnya apakah kata-katanya akan mengalah tiga kali serangan itu sudah habis belum Sekali tongkatnya mengetok ke tanah Mendadak senjata itu terus membal ke atas Secepat kilat ujungnya menyodok ke telapak tangan lawan sambil berteriak Ker, turun tanganmu terlalu keji Jangankah salahkan aku tak pegang janji Si Ucai kecut walaupun Ho Su Gendut ini tampaknya urib Tapi lucu-lucu ngongtit Atau geblek-geblek jujur Dengan serangannya yang lihai yang disebut ting-tian lipte Atau berdiri di bumi menyundul langit Kalau sampai Im Su Su Ucai SWE yang angke sodok Pasti dadanya akan amblek berlubang Tapi di saat berbahaya itu Sempat SWE yang ang merosot ke samping hingga sodokan tongkat Tia Pi Sian Su mengenai tempat kosong Sebaliknya begitu turun ke tanah Mendadak Im Su Su Ucai berjongkok Kedua kakinya terus menyepak Karena serangannya tadi luput Tia Pi Sian Su lagi melengat Maka depakan musuh tak sempat dihindarinya Pahanya telah kena hingga tubuhnya terhuyung-huyung mundur Dan akhirnya jatuh terlentang dengan muka pucat sambil berkau-kau kesakitan Ketika ia merabah pahanya Ternyata tangannya berlumuran darah Hektometer, keledai gundul Sekarang sudah kenal kelihayan Tuanmu Belum Jenge Im Su Su Ucai menyindir Tia Pi Sian Su sesungguhnya tidak mengerti Bagaimana pahanya bisa terluka Hanya kena didepak saja Begitu pula Asiu yang menyaksikan itu pun merasa bingung Hanya Tian Lam San Si saja yang tahu bahwa Di ujung sepatu Im Su Su Ucai itu dipasang pelat baja yang sangat Tajam, tentu saja daging paha musuh yang tertendang takkan tahan Tapi Tia Pi Sian Su masih merasa penasaran Cepat ia merangkak bangun Ia angkat tongkatnya lagi Tanpa bicara terus mengempelang dengan tipu Taisan Apteng atau gunung raksasa menindih kepala Betapapun lihainya Im Su 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 Ucai Tak nanti ia berani menangkis serangan hebat ini Apalagi ia bertangan kosong Terpaksa cepat berkelit ke samping Dan saking bernafsunya kempelangan Tia Pi Sian Su itu Hingga sebuah batu kena dihantam remuk Tangan sendiri yang berasa kesemutan Malah luka pahanya tadi ikut-ikut kesakitan lagi Karuan kesempatan bagus ini digunakan Im Su 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 Ucai Dengan baik untuk menubruk maju dari samping Terus menggablo ke pundak lawan Maka terdengarlah teriakan Tia Pi Sian Su terus terguling ke tanah Waktu Im Su 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 Ucai periksa tangannya Ternyata telapak tangannya sudah berlepotan darah Kiranya tangan Im Su 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 Ucai itu terkenal sebagai Sian Jin Chiang Atau tangan dewa alias tangan kaktus Yaitu memakai kaos tangan dari kulit landak yang berduri Tentu saja pundak Tia Pi Sian Su yang kena dihantam itu Seketika bertambah berpuluh lubang-lubang kecil dan jatuh knockout Ia menggereng kesakitan Tapi tak berani merangsang maju lagi Melainkan dengan Max mendelik memandangi lawan yang licik itu Melihat Tia Pi Sian Su telah kalah kena hantamannya S.W.E. Hyang Ang menjadi jumawa Seperti ayam jago yang habis mendapat kemenangan Dengan sinar mati sombong yang tiada takeran Ia mengering pada Tian Lam Sam Seih Hingga yang tersebut belakangan ini merasa kebat-kebit Ha, ilmu kepandayan S.W.E. To'ako memang benar hebat Kata Tian Lam Sam Seih setengah mengejek Hektometer, bila kalian ingin coba-coba Boleh tunggu nanti sahut S.W.E. Hyang Ang dengan angkuhnya Habis ini ia berpaling kepada Asiu dan membentak Bocah, hayo katakanlah Dari manakah kau peroleh mutiara yang kau pakai itu Asiu melengak oleh teguran itu Ia lihat wajah In Susu Yucay yang kurus Bengis itu lagi memandang padanya dengan sinar matu jahat Ia menjadi muak rasanya Mutiara ini pemberian jingkoh Sahutnya kemudian sambil melengus Sudah tentu In Susu Yucay tidak pandang sebelah mata pada seorang gadis desa seperti Asiu Dengan suara kerasi yang membentak pula Siapa jingkoh? Dia berada di mana? Lekas katakan Asiu mengkerutkan keningnya Lalu katanya Kenapa kau begitu galak? Aku justru tak mau katakan Sahutnya kemudian In Susu Yucay menjadi murka Budak kurang ajar bentaknya Terus melesat maju Tangannya diangkat terus hendak mencengkeram ke muka si gadis Hai, In Susu, bentak Tiam Leng Sensei Hendak mencegah Tapi belum sampai ucapannya habis Tau-tau bukannya Asiu yang kena dicengkeram Tapi In Susu Yucay sendiri yang terpental pergi bagai layangan yang putus benangnya Hingga tepat terbanting di sampingnya Tiam Leng Sensei Kalau tadi In Susu Yucay masih mentah-mentah bersi tegang Siapa tahu sekarang ia sendiri menggeletak juga di tanah sambil menggereng-gereng Tian Leng Sensei dan Tiam Leng Sensei menjadi bingung menyaksikan itu Tapi segera Tiat Pi Sian Su terbahak-bahak juga Bagus, sekarang kau pun tahu rasa serunya Sembari merangkak bangun terus balas menyepak ketubuh In Susu Yucay Hingga sasaran ini terpental pergi setombak lebih Dalam keadaan terluka kenal wakang yang dilontarkan Asiu tadi Dengan sendirinya In Susu Yucay tak dapat menghindari depakan si Hwasyu itu Malahan Tiat Pi Sian Su merangkak bangun hendak menambai sekali tendang lagi Untuk melampiaskan rasa dongkolnya tadi Namun keburu diteriaki Asiu Tiat Pi Sian Su menjadi gusar mendengar ada orang berani merintangi perbuatannya Segera ia hendak memaki Tapi mendadak teringat olehnya bahwa robohnya In Susu Yucay itu justru disebabkan anak darah itu Jika dirinya berani-berani memakinya Mungkin akan celaka juga Karena itu ia menjadi terheran-heran Melihat Hwasyu yang tolol-tolol lucu ini Asiu menduga orang tentu tidak berjiwa jahat Segera ia hendak maju mengajak bicara pula Jangan lari bentak Tio Seng mendadak Habis itu bertiga saudara mereka lantas merubung ke depannya Asiu Asiu menjadi dongkol kebebasannya dirintangi Kalian mau apa bentaknya kemudian Apakah nona anak muridnya Bwe Hoa Sian Cuang Jinkin tanya Tiam Lem Sem Se itu Entahlah, aku tidak kenal Bwe Hoa atau Toa Hoa, sahup Asiu Lekas minggir akan tetapi Tiam Lem Sem Se itu malah mendesak lebih dekat Sesudah saling memberi tanda Mendadak Tok Jiao Se Tio Giang Singa bercakar tunggal, mendadak ulur tangan terus mencakar ke lehernya Asiu hendak menarik kalung mutiara yang dipakainya itu Melihat kekurang ajaran orang, Asiu sangat mendongkol Sekenanya ia tangkis serangan orang Dengan tipu Tok Jiao Kim Lyong atau cakar tunggal menawan naga Tujuan Tio Giang ialah hendak mengarah mutiara di leher orang Tapi, karena tangkisan Asiu itu Maka cengkeramannya itu menjadi kena di tangan si gadis Melihat Asiu kecil munggir, lengannya kecil bagai batang kayu Sebaliknya lengannya Tio Giang hitam lebat dengan bulunya yang panjang-panjang Pula besar kuat penuh otot Setiap jarinya saja hampir sebesar lengan si Asiu Kalau sampai kena di cengkeram Sungguh entah bagaimana jadinya Demikian pikir Tiat Pi Sian Su Maka ia merasa penasaran Segera berteriak, Tok Jiao Say Jangan kau agulkan lenganmu yang lebih besar Asiu tersenyum sambil melirik ke arah Asiu itu Ia pikir hati paderi dogol ini ternyata memang betul tidaklah jahat Pada saat itulah kelima jari tangan Tio Giang sudah kontak dengan lengannya Cepat ia keluarkan tenaga dalamnya hingga Tio Giang tergetar pergi Seakan-akan kena aliran listrik Tio Giang terkejut Ia bingung pula akan kepandayan Asiu itu Ia masih penasaran Sekali membentak Kembali ia mencengkeram lagi ke atas kepala si gadis Diam-diam Asiu mendongkol akan kebandelan lawan Sekali ini tak ia beri ampun lagi Sekonyong-konyong-konyong-konyong Ia sambertangan orang terus disengkelit pergi Hingga tubuh Tio Giang yang besar terlempar ke udara Melihat saudara mereka bakal kebanting mati Cepat-cepat Tio Xia dan Tio Sen berlari-lari Hendak menyanggapi badannya Tio Giang Di luar dugaan Tenaga yang dipakai Asiu tampaknya enteng Tapi sebenarnya sangat besar Ketika tubuh Tio Giang dapat mereka tangkap Mereka berdua ikut terguling juga di tanah Karuan yang paling geli adalah Tiat Pi Sian Su Ia tepuk tangan bersorak tertawa Bagus, bagus, tiga ekor singa kalah dengan seekor kucing serunya terbahak-bahak Dan kau bagaimana, kau takluk padaku Tidak tanya Asiu mendadak kepada Tiat Pi Sian Su dengan tertawa-tawa Tiat Pi Sian Su melengat Takluk ia menegas Tapi segera ia pun geleng-geleng kepala Ah, tidak Tidak tiba-tiba Asiu menghampiri Tiat Pi Sian Su Hingga tubuh mereka satu sama lain Seperti anak kecil berhadapan dengan raksasa saja Tanpa bicara Asiu terus sulur jari tengahnya Menutup pelahan kehoakap hiat di dada orang Ilmu kepandayan Asiu diperoleh dari menirukan gambar-gambar Siow yang cip kei sebanyak 343 jurus dalam gua itu Ia hanya tahu keu menggunakannya Tapi tidak mengerti bahwa hoakap hiat yang ditutupnya itu adalah Salah satu jalan darah terpenting di tubuh manusia Dengan lekangnya Kalau sampai kena Dapat diduga Tiat Pi Sian Su akan melayang jiwanya Tapi jelek-jelek Tiat Pi Sian Su adalah keluaran Siow Lim Si Karena tolonya serta tak raat pada pantangan-pantangan perguruan Maka ia diusir Sudah tentu dalam pengertian ilmu silatia lebih paham Daripada Asiu Ketika tiba-tiba merasa dadanya seakan-akan diseruduk suatu tenaga yang maha besar Karuan ia terkejut Cepat ia hendak berkelit Tapi sudah terlambat Terasa sebuah tulang iganya kena tertutup patah Hingga Tiat Pi Sian Su terhuyung-huyung ke belakang dengan muka pucat Ah, Toa Hoseo telah terluka bukan tanya Asiu cepat Oh, tak, tak apa, hanya luka sedikit Aku tak luk sudah Sahut Tiat Pi Sian Su dengan menahan sakit Menyaksikan itu, barulah sekarang Tiam Lem Sem Se dan Im Su Su Yucayi S.W.E. Hyang Ang insyaf bahwa nona jelita yang mereka hadapi itu sebenarnya memiliki ilmu kepandayan luar biasa Tanpa bicara lagi, Tiam Lem Sem Se yang lukanya enteng terus merangkak bangun dan kabur pergi Begitu pula S.W.E. Hyang Ang, walaupun dengan rasa sayang, ia pun larikan diri Asiu tak urus mereka Sebaliknya ia merasa menyesal telah melukai si Hoseo gede itu Maka tanyanya, Toa Hoseo, apakah lukamu parah dasar wataknya Tiat Pi Hoseo memang tolo jujur Terhadap kepandayan Asiu, sekarang ia sudah menyerah benar-benar Sahutnya, ah, tidak Luka patah tulang ini sedikit hari saja akan baik Toa Hoseo, apakah orang-orang tadi adalah kawanmu Kenapa mereka hendak merampas mutiaraku ini Tanya Asiu tiba-tiba dengan heran Ya, mutiara mestika yang kau pakai itu sesungguhnya tak ternilai harganya Tapi bukan maksudku hendak mengincarnya Sahut Tiat Pi Siansu Aku hanya ingin mencari tahu jejak seseorang yang bernama Ang Jin Kin Yaitu pemilik asal dari mutiaramu itu Mendengar ini Asiu menjadi teringat pada peristiwa 12 tahun yang lalu Ketika Jin Koh memberikan kalung mutiara itu padanya Tadkala mana orang seperti perkenalkan diri bernama Ang Jin Kin Pantas ketika tadi mendengar nama itu disebut Ia merasa seperti sudah kenal Dan sekali ingat akan itu Segera ia menjadi ingat juga kejadian di waktu kecilnya ketika kesasar di pergunungan itu Maka tuturnya kemudian Ya, benar Toa Hwesio Bid yang memberi mutiara ini memang bernama Ang Jin Kin Ada apakah kau hendak mencarinya ceritanya terlalu panjang? Kata Tiat Pi Hwesio Orang bulim yang hendak mencarinya bukan aku saja Tapi masih sangat banyak Dia bersama suaminya sudah menghilang 12 tahun Tapi dua macam pusaka di puncak Kim Teng San di wilayah Kwi Chiu Diketahui dibawa oleh mereka Suami istri Asiu menjadi bingung oleh cerita itu Ia menjadi ketarik dan menanya lebih jelas Tapi dasar Tiat Pi Sian Su tidak pandai bicara Setelah melantur kalang kabut Akhirnya Barulah Asiu dapat menangkap maksud kedatangan mereka berlima itu adalah Karena ingin mencari jejaknya BWL A Sian Chu Ang Jin Kin bersama suaminya Sam Sian Sian Tong Sian Hiap Kiranya pada 12 tahun yang lalu pada saat Cip Bok Lo Set Ki Teng Nima lagi bersemedi Ang Jin Kin dan Siang Hiap telah menggerayangi tempat kediamannya Dan dapat menggondolari dua macam pusaka Ki Teng Nima itu adalah tokoh terkemuka dari aliran sesat Baru saja ia selesai menjalankan tirakatnya Lantas mengetahui pusakanya dicuri orang Akibatnya darah naik dan badan lumpuh Yaitu dalam istilah silat disebut Chow Hwe Ejip Mo atau api membakar diri sendiri Dengan badan lumpuh sudah tentu ia tak bisa menguber musuh Sampai siapa pencurinya ia pun tidak tahu Kemudian di kalangan Kang Ho lantas tersiar kabar bahwa Pernah orang melihat ada empat orang berkedok Telah menguber BWL A Sian Chu dan Sam Sian Sian Tong Berdua sampai ke daerah perbatasan di wilayah Sukubiau Sejak itu pula empat orang berkedok Dan suami istri BWL A Sian Chu menghilang juga Sedangkan di antara orang-orang Kang Ho yang terkenal dari lapisan Hek Chu Hanya tiga orang saja yang ikut lenyap Yaitu yang terkenal dengan Bong San Sam Sia atau tiga momok dari gunung Bong Karena itu, lantas orang menyangka Bong San Sam Sia dapat mencium bau bahwa Pada diri BWL A Sian Chu berdua ada menggondol pusaka orang Maka mereka terus menguber dan akhirnya sama-sama lenyap di daerah Biau Namun orang-orang berkedok itu seluruhnya ada empat orang Lalu kecuali Bong San Sam Sia, siapa lagi yang seorang itu? Sebenarnya ayahnya BWL A Sian Chu Ang Jing Kin adalah pendekar besar di wilayah Barat Ohlam Pergaulannya luas dengan segala lapisan dan golongan Walaupun Sam Sian Sintong Sian Hiap resminya adalah anak menantunya Tapi Sian Hiap sejak kecil sudah pintar dan cerdas luar biasa Makanya mendapat julukan Sintong atau anak sakti Tidak heran kalau Sian Mertua memandangnya bagai anak sendiri Ketika mendengar putri kesayangan dan menantunya itu lenyap berbereng Pernah juga orang tua itu mencarinya jauh ke tanah Biau ini Tapi sayang hasilnya nihil Malahan setahun kemudian Seluruh isi keluarganya telah dibunuh musuh hingga bersih Hanya putri satu-satunya Ang Jing Kin yang nama kecilnya disebut Siaoyan yang berhasil lolos Tapi kemana perginya juga tidak diketahui Sedari itu, Seng waktu lewat dengan cepatnya Sekejap saja 12 tahun sudah lalu Namun orang-orang Bulim masih belum melupakan Dua macam pusaka miliki Teng Nyo yang dibawa Ang Jing Kin itu Maka tidak pernah berhenti orang berusaha mencari jejaknya Ang Jing Kin Cuma semuanya harus pulang dengan kecewa atau mati Menjadi korban binatang berbisa di tanah Biau ini Begitu pula maksud kedatangan Tiat P Sian Su berlima itu Tiada lain juga serupa saja Nyata cerita ini serba baru semua bagi Asiu Sama sekali tak terduga olehnya bahwa di dunia ini masih begitu luas Serta penuh manusia-manusia kejam Ia merenung sejenak Kemudian katanya Jika sejak masuk gunung Jing Koh tak pernah keluar lagi Lalu bagaimana dengan suaminya lapat-lapat aku masih ingat Jing Koh datang bersama seorang lelaki berkerudung Katanya lelaki itu terluka Harus disembuhkan dengan dua macam obat apa yang aku tidak ingat lagi Mereka lantas berpisah sejak itu dan aku pun terpencar dengan dia selama 12 tahun tinggal di pegunungan Nona Nona tinggal selama 12 tahun di dalam gunung Apakah tak pernah berjumpa pula dengan Ang Jin Kintanya Tiat P Hwasyo ragu-ragu Semula ia bermaksud menanya kepandayan Asiu dipelajari dari siapa Tapi tidak jadi Tidak Aku pun tidak tahu kalau dia masih tertinggal di gunung Tapi sekarang aku harus mencarinya Ujar Asiu Biar aku ikut Seru Tiat P Hwasyo Tapi bagaimana dengan lukamu asal Nona suka menolong Sedikit turun tangan saja Pasti lukaku akan baik Betul Asiu menegas dengan mata membalak Ya, dengan lukamu yang tinggi itu Tidak sulit rasanya lukaku hendak disembuhkan Kata Tiat P Hwasyo Walaupun sebenarnya lukam Asiu sudah mencapai tingkatan jago kelas 1 Tapi ia sendiri hak kekatnya tidak mengerti Maka katanya Bagaimana caranya Coba kau wajarkan padaku Tiat P Hwasyo menjadi heran dan melongo oleh sahutan si gadis Ia tutup punggungnya sendiri dan berkata Tempelkan telapak tanganmu disini dan kerahkan tenaga dalammu Asiu menurut Ketika tangannya menyentuh punggung Tiat P Hwasyo dengan sendirinya timbul semacam tenaga perlawanan dari tubuhnya Sekejap saja beberapa jalan darahnya yang tadinya buntu kini tiba-tiba menjadi tembus Kiranya Tiat P Hwasyo ini berhenti setengah jalan dan diusir dari Siow Lim Si Maka kepandayan yang masih dapat diandalkan olehnya adalah ilmu guakang Kini dengan bantuan Asiu, tanpa merasa tenaga dalamnya bertambah banyak hingga merupakan dasar latihan lewekangnya Di kemudian hari, karuan girangnya tidak kepalang sampai ia bersuara gembira Menyangka orang sudah sembuh seluruhnya Asiu telah tarik kembali tangannya tiba-tiba pikiran Tiat P Hwasyo tergerak Mendadak ia menjurat terus memberi sembah kepada Asiu dan katanya Nona, meski usiamu lebih muda dariku, tapi aku mohonka suka menerima aku sebagai Tauti Murid Asiu melengat, ia tidak paham maksud orang Tanyanya, apakah Tauti itu dengan terheran-heran Tiat P Hwasyo mendengat memandang si gadis Pikirnya, semua orang suka bilang aku tolol Tapi gadis ini ternyata lebih tolol daripada aku Namun begitu tak berani diucapkannya, hanya sahutnya Artinya aku mengangkat Nona sebagai Suhu Tapi Asiu masih tidak paham apa Suhu, apa Tauti segala Maka Tiat P Hwasyo coba menerangkan Aku panggil Nona Suhu dan Nona sebut aku Tauti Mau tak mau Tiat P Hwasyo garuk-garuk kepala Sebab ia sendiri merasa sulit juga untuk menerangkan Lalu Suhu mengajarkan kepandayan kepada Tauti dan Tauti akan menurut segala perkataan Suhu Suhu suruh Tauti melakukan apa, Tauti lantas menurut, sahutnya kemudian Asiu menjadi gembira Ya, tahulah aku sekarang Baiklah, aku menjadi Suhumu katanya tertawa Tanpa disuruh lagi Tiat P Hwasyo terus menjura memberi hormat sambil memanggil Suhu Kedua orang ini yang satu adalah Hwasyo Tolol Yang lain adalah Nona Cilik yang kekanak-kanakan Maka tidak heran apapun dapat terjadi Namun demikian ada baiknya juga bagi Tiat P Hwasyo hingga kelak Ia dapat mempelajari ilmu lekang yang tinggi dari Asiu Tauti, daripada kita nganggur, marilah kita pergi mencari jingkoh Kata Asiu kemudian Sudah tentu Tiat P Hwasyo mengia Segera mereka berdua kembali ke jalan pegunungan itu Sedapat mungkin Asiu ingin mengingat-ingat masa dahulu ketika dirinya dipanggul di punda Ayahnya pergi mencari obat bersama jingkoh dan tempat mana yang telah didatanginya Namun ia tidak ingat lagi, hanya Samar-Samar masih ingat pernah menguber-uber kelinci Hingga akhirnya ditolong Loliong Tau ketika seorang lelaki hendak mencelakai dirinya Begitulah mereka terus menjelajahi lereng pegunungan itu hingga dua hari Tapi tiada sesuatu yang mereka ketemukan Tapi sudah dekat dengan gua tempat tinggal Loliong Tau itu Asiu pikir kenapa tidak pulang dulu untuk menanyakan orang aneh itu Mungkin ia masih ingat Kera bagaimana dahulu menemukan dirinya Sesudah ambil keputusan, segera Tiat P Hwasyo diajaknya ke sana Dari jauh sudah tampak Loliong Tau lagi duduk di depan gua sambil melongak-longok Dan begitu melihat Asiu segera orang tua itu berteriak aneh Asiu, kemana saja kau ngelayap sampai hari ini baru pulang Sudah tentu Tiat P Hwasyo tidak paham apa yang dimaksudkan kata-kata orang dalam bahasa Biao yang ngawur itu Ia menyangka Asiu sedang dimaki Maka dengan mat mendelik ia membentak Hai, kau setan alas ini Berani kurang ajar pada suhuku Tanpa pikir lagi ia mendekati dengan langkah lebar Begitu tongkatnya diangkat Mendadak ia mengempelang kepala orang Tapi Loliong Tau seperti tidak menghiraukannya Masih katanya dengan gusar Asiu, siapakah orang ini? Kenapa kau membawa kemari habis itu? Baru cepat ia mengulur tangannya memapak tongkat si Hwasyo yang sementara itu sudah hampir berkenalan dengan kepalanya Sekali tangkap dan ditarik Tau-tau tubuh Tiat P Hwasyo menyelonong ke depan Karena inilah baru Hwasyo tolol itu insyaforang Biao yang aneh ini ternyata jauh lebih lehai daripada si Asiu Lekas-lekas ia kendorkan cekalannya dan menyusul terdengarlah suara krak Tongkatnya telah patah di tekuk orang aneh itu Saking terkejutnya sampai Tiat P Hwasyo mencelat mundur pula setengah mengumpet di belakang Asiu Cepat Asiu mendekati Loliong Tau, Tiat P hendak ikut maju Tapi mendadak terasa suatu tenaga maha besar telah mendorongnya dibarengi dengan bentakan Loliong Tau Kau enyah keluar sana seketika tubuh Tiat P Hwasyo terhuyung-huyung mundur setombak lebih Tau-tau jangan takut, memang beginilah watak Loliong Tau Kau tunggu dulu di luar situ, kata Asiu Sudah tentu Tiat P Hwasyo tak berani membantah, dengan meta membelalak heran dia mundur lagi beberapa tindak Selama 12 tahun ini, sudah tentu kepandayan Loliong Tau bertambah tinggi lagi daripada dulu Sekali tangannya menahan di tanah segera tubuhnya menerobos ke dalam gua dan disusul Asiu dengan cepat Tapi Asiu menjadi heran ketika sudah berada di dalam gua, ternyata di situ sudah bertambah seorang nenek Siapakah dia, Loliong Tau Hi, kenapa orang sendiri kau tak kenal lagi ujar Loliong Tau dengan tertawa Tiba-tiba nenek itu berbangkit sambil mengamati-amati Asiu Ai, kau benar-benar Asiu, betapa rindunya ibumu akan dirimu, serunya dengan girang Nenek, kau, aku adalah Tiat Hoa Popo, masakan kau tidak ingat lagi potong nenek itu sebelum Asiu menanya Tapi sesungguhnya Asiu tidak ingat siapakah gerangan Tiat Hoa Popo ini, maka ia rada kesima Ibu Loliong Tau, Nini Teng Kiu adalah adik perempuanku Waktu kau masih kecil, sering juga aku menggendong kau, ujar nenek itu Samar-samar Asiu coba mengingat masa dulu memang seperti ada seorang nenek seperti ini Maka dengan girang serunya, ah, tentunya ayah dan ibuku juga baik-baik, bukan? Aku tadinya hendak pulang menjenguk mereka, tapi sampai tengah jalan telah putar balik Ai, ibumu saking berduka ditinggal pergi ayahmu, lalu jatuh sakit dan sudah meninggal tahun yang lalu Selah Tiat Hoa Popo dengan menghela nafas Apa, ibuku sudah meninggal Asiu menegas dengan sedih Jika begitu, terang ayahku tidak pernah pulang Tentu jingkoh juga benar-benar masih berada di tengah gunung jingkoh siapa tanya si nenek Ialah wanita yang minta ayahku membawanya ke gunung dahulu itu, sahup Asiu Ya, ingatlah aku, kata Tiat Hoa Popo Gara-gara kedua orang asing itu, sekeluargamu jadi morat marit Sesudah suaminya ditinggal pergi di rumahmu dan memesan agar kain kerudung suaminya itu jangan dibuka Siapa duga, suatu kali ibumu kurang hati-hati hingga menyingkap kainnya itu Ibumu berteriak kaget, sebab muka lelaki itu sudah tidak berwujud manusia lagi Tapi penuh dengan darah kering dan bernanah pula Mendengar jeritan ibumu, lelaki itu pun terus meloncat bangun dan berlari pergi entah kemana Orang sama berkata bahwa kedua orang asing itu adalah siluman yang sengaja datang hendak mencelakai sekeluargamu Asiu termangu-mangu sejenak, dalam hati ia pikir tidaklah mungkin orang baik seperti jingkoh itu, tak nanti mencelakai keluarganya Kalau bukan Tiat Hoa Popo kesasar jalan di gunung dan dapatku pergoki tanpa sengaja Mungkin kita belum lagi tahu bahwa pemilihan sengco dari 72 gua suku kita segera akan diadakan 2 tahun yang akan datang Kata Loliong Tau kemudian Asiu terkesima tidak paham tentang sengco apa segala Maka Tiat Hoa Popo telah berkata lagi Ya, sekali ini mungkin bintang suku kita sudah mulai terang hingga terdapat 2 orang kalian Dengan kepandayanmu, Loliong Tau, rasanya kedudukan sengco kita takkan jatuh di tangan bangsa Han lagi Tapi aku pun takkan menjadi sengco, sahut Loliong Tau sesudah memikir sebentar Jika ingin kedudukan sengco tidak jatuh di tangan bangsa lain, rasanya Asiu yang dapat memenuhi kewajiban itu Sudah tentu Asiu tidak peduli tentang sengco apa segala dan betapa artinya kedudukan itu bagi bangsa mereka Ya, Asiu si bocah ini memang sejak semula orang menyangkannya punya rejeki besar Kini ternyata memiliki kepandayan tinggi, tentu saja kita sangat bersyukur Kata Tiat Hoa Popo kemudian Baiklah, 2 tahun lagi, kalau waktunya sudah dekat, bolehlah kau kemari lagi, kata Loliong Tau Tiat Hoa Popo mengiakan dan sejak itu sering ia datang menjenguk Loliong Tau Cuma terhadap pertemuan mereka ini yang selamanya tak pernah diceritakannya kepada orang lain Sebaliknya Tiat Hoa Popo sendiri juga tidak sedikit memperoleh faedah dari siow yang cip ke yang terukir di dalam gua itu Hingga menjadikannya diindahkan suku bangsanya serta diangkat seakan-akan pemimpin mereka Asiu, kata Loliong Tau kemudian, rasanya sudah tibalah waktunya kita menghadapi hari-hari bahagia Sesudah kelah kau menjabat sencoh, hendaklah datang membawa aku kembali ke rumah Maka Hwasyogedeta dilekaslah kau enyahkan Terima kasih telah menonton